Ya lu fitnah, ini TV nasional, ini TV nasional, semua orang nonton, keluarga gue juga nonton, lu jangan kayak gitu dong Eh, aku aja, aku aja Apa? Bentar, bentar, bentar Kamu bisa nyanyi gak? Kamu dari mana asalnya? Aku dari Jakarta, itu cuman aku aja udah keangkut, aku mau dong Iya, biasanya kalau gini tunggu giliran, sebentar Aku mau nya sekarang Kamu nanti di row 2 aja Aku mau nya sekarang bareng sama dia kan aku Yang mana sih temen kamu yang mana? Yang mana? Yang warna hijau Oh itu yang tadi dipilih sama aku Iya Eh sorry sorry namanya siapa tadi? Itu siapa namanya? Aku Tasya Tasya? Iya Oh itu temennya Gini gini, nanti aja kita liatin Aku mau nya sekarang, pokoknya aku mau nya sekarang, kan sekarang aku mau nya bareng-bareng kak Iya, ini lima orang udah cukup Nanti aja yang row 2, yang row 2 aja Kalau mereka gak bagus, kamu baru masuk lagi? Sekarang, aku mau nya sekarang Gimana? Di row 2 aja kali, nanti di row 2 dipilih lagi Insya Allah Insya Allah Oke gini, sekarang ini kan mereka harus audisi, kalau mereka gak bagus kamu masih punya kesempatan? Aku mau nya sekarang kak, itu dia udah keangkut, aku juga mau keangkut juga Pokoknya aku mau bareng-bareng Maksudnya apa sih ya? Gimana? Pokoknya aku mau bareng-bareng sama dia Sama siapa? Sama Tasya Enggak Kenapa harus bareng? Itu pertanyaan saya Pasti dong kak, aku kesempatan kak Enggak, sekarang kamu mau ikutin aturan atau gak? Enggak, aku mau kesana aja Enggak, gak bisa, gak bisa Itu pasti karena dia pake susuk Enggak, jangan lupa Itu dia pasti karena dia pake susuk Enggak, gak usah gitu Enggak, kok ngomong gitu tadi Enggak, siapa yang ngomong susuk-susuk? Gitu apa sih? Ntar dulu, tar dulu Enggak, kamu tadi siapa yang ngomong tuh dirin pake susuk? Aku Kamu kok ngomongi gitu? Iya kan emang bener kak Itu pasti karena dia pake susuk Nomor berapa yang kamu maksud tadi? Nomor 18 Iya tapi jangan asal nuduk kamu Aku gak nuduk kak Kalau dia gak suka, kalau dia marah gimana? Kalau itu gak bener gimana? Tapi itu emang bener kak Dia kan temen panggung aku Iya tapi Tapi emang bener Nomor berapa? Nomor apa tadi? Nomor 18 18 kamu kenal sama nomor Berapa kamu? 28 Oh kalau gak kamu, kalau karena gak kepilih Terus bilang temennya pake susuk Iya jangan lho Gak gitu juga Iya tapi kamu jangan ngomong gitu Kamu mah temennya kepilih Ini baru acara ini mulai, baru mulai Bikin gue sih pake susuk Memang itu kenyataannya, aku punya buktinya Eh Kan tanya aja ke orang yang aja Enggak gitu kak Raffi Tanya aja langsung sama orangnya Tapi gini ya Dengan Mbak bilang kalau dia pake susuk Belum tentu membuat Mbak jadi kepilih loh Iya Iya Tapi pokoknya aku mau ikut audisi Iya belum tentu kita ngijin Iya Dengan Mbak bilang kalau dia Pokoknya aku mau Loh 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 Mbak Enggak ah Kak Raffi Enggak ah VVV keluar dulu V Udah bawa dulu keluar ya Oke Enggak Tasya tenang aja Tenang aja ya Tenang aja tenang aja Enggak apa-apa Enggak apa-apa Iya Udah lima orang udah kepilih semuanya Sorry ya untuk nomor 28 Saya bawa ke pingin dulu ya Iya Enggak apa-apa Enggak aku gak mau Kak Raffi Aku gak mau Itu FD nya FD nya sama FD aja tuh Sama FD aja FD kasih tau Aku mau bareng-bareng juga Tolong FD FD Sekuriti Hei kamu Aku gak Kamu mau ikutin aturan permainan TV gak Kamu mau ikut aturan permainan TV atau enggak Keluar Aku enggak Aku tetep Atau kamu mau ikut sama sekali Enggak setiap hidup tuh ada aturannya ya Jangan 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 sembarangan gitu Keluar Main Vita main Abang Jangan kayak gitu Gak bisa ya Kamu sudah mengembar Vita Udah Iya Kalau acara live kamu bilang susuk-susuk Keluar Bisa sekuriti Keluar Kamu keluar Pak tolong pak Tolong pak 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 Tolong pak Kamu gak sopan FD Ayo ayo mas Tolong-tolong mbak Tolong ya mbak Tolong mbak Bawa keluar Gak bisa mbak Percuma juga kamu disini juga gak akan ditata-tata Atau dinilai sama juri Jangan ya Ini acara baru Tolong ya mbak Setting Jangan ya mbak Tolong ya Saya set Ya Allah Ada aja Oke 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 Bentar ya Tasya Itu emang temen kamu Temen manggung gitu Iya Emang temen-temen manggung Emang tadi berangkat juga barengan Emang aku diajak dia Tapi kamu tau memang Memang kalian memang penyanyi bareng ya Kita gak peduli ya Kamu mau pake susuk atau enggak Kita gak mau tau tentang Tapi emang enggak Emang enggak Itu urusan Mungkin gak tau ada pribadi dia Aku gimana gak tau ya Iya Ya udah pokoknya ini juga pelajaran buat peserta-peserta yang lain ya Bukan berarti dengan menjatuhkan orang lain terus kita jadi terlihat lebih bagus ya Dan sekarang kita panggil nomor 19 silahkan Oke Tasha Udah tenang Mendingan Udah ya Kamu lupain dulu sejenak aja Sebentar aja ya Kamu konsentrasi ke sini ya Ke tata-tatanya Oke Kita mulai lagi ya Oke kokong Oke sebelumnya mana tepuk tangannya Oke Kita akan tata-tata Kamu saya yang pilih loh Kasih tunjuk kalau suara kamu memang bagus ya Oke silahkan Bang Kriwe Pindahin saja ke Aminor Kokong Tata-tata Tata-tata Ambil tingginya Tata-tata Ambil tingginya Tata-tata 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 Coba ya Coba ya Tata-tata 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 Sorry 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 ya Tengokan juri sama temen-temen Tadi aku udah bicara sama Siapa tadi namanya lupa Putri Putri tadi dia udah minta maaf Tadi juga kan saya tegur dia di belakang Tadi kan dia ngatirin kamu maaf ada pake susuk atau apa Saya bilang tadi sama Putri Iya Kak Ya sama Putri bilang jangan gitu Ini kan niatnya kita harus tau setiap peserta yang datang kesini niatnya mau semua yang terbaik untuk tampilkan nyanyi di atas panggung Kilo DMD Siapapun itu gak boleh menjudge Siapapun Siapapun itu gak boleh menjudge apapun dengan alasan apapun Aku gak menjudge kak Emang bener kayak gitu Aku mau ngobuktiin ke orang tua aku Udah Tadi kamu kan udah minta maaf Udah cukup udah Tadi kamu udah minta maaf di belakang Saya udah izinin boleh kamu masuk lagi ke Kilo DMD Tapi kalian berdua berjabat tangan Udah Dan saya juga mohon sama Dewan Juri Ataupun sama temen-temen Boleh gak dia ditata-tata Kalau memang dia bagus Subjektif Kita boleh loloskan sama Kriwil Tapi saya minta ceritanya tolong Kata-katanya dijaga dan minta maaf Udah Jangan kayak gitu gitu loh Kan gak lucu dong Sebenernya kalo saya boleh ngomong ya Harusnya kamu Orang mau pake susuk mau pake apa itu kan privacy Bukan berarti dia kepilih karena dia pake susuk Kasarnya kalo dia bisa pake susuk kenapa gak kamu pake Aku emang gak pake gituan Kak Nah ya berarti kan maksudnya gini Dia bukan siapa-siapa yang harus dikasih klarifikasi Kalo Toto Terina pake susuk Terus kamu kasih tau itu akan jadi berita Kalo kamu kasih tau dia pake susuk siapa yang peduli Saya juga gak peduli deh mau pake susuk Mau pake tusuk sate Mau pake Apa ke Jadi menurut aku kalo memang peserta sudah tidak terpilih Ya harus menerima kenyataannya bahwa kamu tidak terpilih Aku cuman mau buktiin dong Kak Kalo tanpa susuk bisa masuk bisa lolos Ya buktiin Sekarang gini susuk kan ada di dalem Kecuali kamu pake cincin dari ngkong Apa cincin dari aba Cincin dari copot suara lo serak Kalo dia begini nyopotnya gimana ya Ya udah makanya udah jangan di perpanjang lagi Ruben sorry Ruben Ya Copot susuknya please Susuk? Hah? Susuk mana? Siapa yang pake? Ruben Ruben pake Udah Ini kan saya udah bilang Cerawat itu Saya kan udah bilang Cerawat Udah udah Jadi sekarang Butri kamu boleh Sekarang biar dia tata-tata juga Dia juga mau ikut audisi Kamu juga ikut audisi Maksudnya bersaing secara sehat Salah menghormati gitu loh Lo jangan ambil keputusan Tanya sama empat juri Empat jurinya mau atau engga Boleh engga Juri Hei Juri Boleh Gimana dia nyanyi itu engga? Engga Gini gini Nyanyi nyanyi Tadi kan mbak yang baju hijau Udah sedikit ya Tapi coba kan Mbak tunjukin ke kita semua Bahwa mbak juga Walaupun tadi udah dijat sama temennya Bahwa mbak pake susuk Ga usah direwein Mbak tunjukin aja ke kita bahwa Mbak bisa nyanyi dengan baik dan bagus gitu Begitu pun kalo yang merah kamu mau Seperti yang Igun bilang Harusnya kamu ga usah begitu juga Saya juga gapapa Mau denger suara kamu juga Kamu udah ngomong kayak gitu Suara kamu bagus apa engga Udah dua-duanya kasih kesempatan aja Will Kenapa jadi juri yang marah Mas saya bicaranya sama peserta Hei kita kan ada disini denger Makanya lu tunjukin nyanyi yang bener Sudah disini punya wewenang Kamu yang ga punya wewenang Kalo mau ikutin acara ini ikutin Kalo engga ini kamu pulang Makanya coba tunjukin kamu suaranya bagus apa engga Yaudah mending dia ga usah nyanyi Mending dia ga usah nyanyi aja Dikasihan Bukanya malah songong sih aneh Eh Songong lu Tapi Boleh atau engga Nah kalo saya bilang Kasih kesempatan Ga usah Kasih kesempatan Ga Kasih kesempatan Mama Is Yaudah oke Saya minta Kasih aja kesempatan Gak Tunggu dulu Tunggu dulu Tadi Tei Is udah kasih kesempatan Iya Gak Gak Karena kalo bagi saya Next Lima udah dipilih Ada lagi yang seperti ini Dikasih kesempatan lagi Yang di belakang akan ikut-ikutan seperti itu Gak Kita liat contoh juga dari Mereka berdua ini Jadi jangan sampe ini terjadi lagi Jangan sampe terus Iya Gak gapapa Kita liat kualitasnya aja Vi Oke gapapa Kita juga bener doang aja kok Jadi gimana nih Jadi gimana Tata-tata aja dua-duanya Coba Oke ganti-gantian aja ya Iya Kriwil ini langsung di tengah-tengah Oke oke Tata-tata Objektif ya Dia suruh nyanyi Udah selalu nyanyi dia suruh nyanyi Gitu aja Oke ini langsung dinilai Kita kasih satu tata-tata Tapi untuk berdua Tapi untuk berdua Koko aku mau ada tiga chord C mayor satu bar D mayor satu bar E mayor satu bar Beatnya segitu Denk ketang tang Ngetang tang Ngetang tang Ngetang tang Iya Segitu ya Eh mepet sini Ini satu buat kedua ya Kamu dulu abis itu kamu Oke aku dulu tapi yang pertama Oke One Two Tidengar Tata-tata 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 Tata-ta-tata Tata-tata 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 Suariku, C mayor satu bar, D mayor satu bar, E mayor satu bar, I. Siap. One, aku lagi ya. One, two, three, four. Gampang, yuk kamu. Ada. Kamu, one, two, three, go. Ayo. Ikutin yang tadi, ikutin yang tadi Bang Rilion. Ayo, ini udah. Ikutin, ikutin. Sekarang, sekarang. One, two, three, go. Ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Awduh. Oke tetep aja di C mayor, koko. Tetep aja di C mayor, koko. Masih nya tanggulnya. Disitu. Oke ini satu aja ya, buat kedua. Ya. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Oke lah. Kok-kok sekarang aku mau kasih lagu. Pindin ke Delta Minor, koko. Lagu yang sama dinyanyiin, tapi satu-satu ya. Iya bener. Kamu dulu, terusin. Yang semangat, yang semangat, yang semangat. Kamu ya? Sama atau friend? Waduh! Maaf, maaf, maaf. Itu di seberang tol ada dukun, lagi buka praktek tuh. Mendingan kedua pasang susuk sana. Duh! Ya kasih kesempatan dulu. Ya kan nyanyi juga belum, nyanyi belum. Lu nafas aja pales, gimana lu nyanyi. Tunggu dulu sampe selesai dulu. Coba, coba gue pinengar, coba. Kirain mah tadi ngomongnya udah biayaan, kirain pas nyanyi. Kebanyakan drama, gue mikir suara lu kayak ap gitu. Ya Allah Tuhan. Penyanyi, coba, baru ah juga udah endul. Gue mah di bintang, mau ngapain. Gini, gini. Kamu gak boleh, gak boleh kembali ngomongan. Nyuruh gue. Gini nih, keras sekali. Gue bikin single aja yang ada yang ngebeli. Maaf, maaf, maaf. Temen-temen tolong jangan ngebahas susuk lagi gak enak. Dukunnya dari tadi merhatiin nih. Maaf ya mbak ya. Oke, oke. Sebetulnya tadi nomor 28 sama nomor 19. Dua-duanya sama-sama udah dikasih kesempatan. Iya, iya. Kita tinggal menentukan. Bagus gak Ben, suaranya menurut lu Ben? Apa? Bagus. Ya, ini Bang Kriwil yang akan menentukan ya. Apakah diantara kalian berdua ada yang terpilih atau enggak. Oke, siapa yang akan terpilih diantara ke-6 peserta yang sudah ditata-tata saat lagi. Pijat kemana-mana tetap di Kilo DM Day. Pijat kemana-mana tetap di Kilo DM Day. Jetay, Kilo DM Day. Terima kasih.